Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa ratusan jemaah umroh asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dinyatakan positif COVID-19 usai pulang dari umroh. Kini para jemaah tersebut menjalani karantina di MESPKK, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Wisma Atlet Jakarta. Sebanyak 115 jemaah umroh asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalani isolasi mandiri usai terkonfirmasi positif COVID-19 sepulang melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Romongan jemaah umroh ini menjalani isolasi di dua tempat yang berbeda, diantaranya 23 jemaah menjalani isolasi di MESPKK, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 92 jemaah menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Terpapaknya ratusan jemaah umroh ini diketahui usai melakukan tes PCR di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Dari 124 jemaah itu 92 dinyatakan positif dan dikarantina di Jakarta. 32 itu sebanyak 23 orang hasilnya masih positif. Dengan adanya jemaah umroh terpapar COVID-19, membuat daftar kasus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami lonjakan signifikan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, Ainus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.